Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel Youtube Om Bob Indonesia Om Bob, pemerintah telah berhasil mengambil alih ke pemilikan Freeport di Papua Namun masih banyak suara-suara negatif mengenai ini Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Kalau orang yang tidak tahu masalah Freeport yang sesungguhnya Memang sering memberikan komentar-komentar yang negatif Atas hasil usaha pemerintah kita ini yang demikian luar biasa Ceritanya begini Freeport itu dulu mendapat konsesi pertambangan itu pada tahun 1967 Setelah Ode Baru berkuasa Maka Freeport diusahakan oleh perusahaan Amerika Selama di dalam eksplotasi tambang di Freeport itu Pemerintah memang mendapat royalty yang jumlahnya kecil sekali Kalau tidak salah 2% atau 3% Kenapa kok bisa kecil seperti itu Om Bob? Nah itu urusan pemerintah yang lama ya Zaman Ode Baru bagaimana untuk nego-nego bisnis itu Ada ceritanya tersendiri ya Bisa diikutin kalau kita lihat Google itu akan kelihatan ya Apa yang terjadi pada saat itu Namun di dalam perjalanannya pada tahun 90-an Ternyata PT Freeport yang ada di Amerika Induk perusahaannya itu mengalami kesulitan keuangan Sehingga PT Freeport Indonesia yang ada di Papua itu Seolah-olah digadaikan kepada perusahaan Rio Tinto Yang ada di Australia Jadi sebetulnya yang melakukan kontrak kerjasama itu adalah PT Freeport yang di Amerika Tetapi sebetulnya di dalam sana itu ada Rio Tinto yang dari Australia Nah adanya situasi yang seperti ini Maka pemerintah mempunyai kesempatan untuk bisa mengambil alih PT Freeport Indonesia ini Bukan dengan model nasionalisasi Ya artinya diambil alih saja Karena ini dianggap perjanjiannya tidak betul Misalnya kan kalau pemerintahnya ngawur kan seperti itu Nah itu akibatnya kan negara-negara di dunia itu akan marah ya Indonesia kok nggak punya aturan seperti itu Nah sekarang pemerintah dengan jeli dan cerdik Telah bisa mengambil alih PT Freeport ini Dengan tanpa usaha mengeluarkan duit Jadi ceritanya saham dari PT Freeport itu Telah dibeli oleh perusahaan Indonesia 100% milik Indonesia yaitu namanya PT Inalum PT Inalum ini yang menjadi pemegang saham sebesar mayoritas 51,5% kurang lebih seperti itu Sehingga pengendalian dari perusahaan ini ada di tangannya Indonesia Nah duitnya dari mana? Nah pengambil alihan menjadi 51,5% ini memang diperlukan duit Kurang lebih 3,8 miliar USD Nah ini duitnya dari mana gitu kan? Nah pemerintah kita cukup cerdik Kalau uang ini diambilkan dari APBN Indonesia bisa ada duit kok itu ya Tapi akan terjadi uangnya Indonesia harus dalam bentuk USD Harus dibayarkan kepada mereka Akan terjadi arus keluar USD sehingga rupiahnya bisa jatuh Nah kalau sekarang PT Inalum itu mendapat global bond Artinya dapat utang dari luar negeri dalam bentuk USD Dan ternyata global bond dari Inalum ini larisnya setengah mati Kita cuma butuh kurang lebih 4 miliar USD Itu permintaannya lebih besar ya Kurang lebih 6-7 miliar yang mau memberi pinjeman ya Tetapi kita hanya pinjam 4 miliar saja Dan utangnya ini juga akan dibayar Dari dividen yang diperoleh dari usaha PT Freeport itu Setahun diperkirakan dividennya itu 1 miliar USD Jadi kalau utangnya 4 miliar Ya dalam 4 tahun itu sudah kembali Kalau utang itu sudah selesai Itu Indonesia akan mendapat income dari dividen itu Menjadi 1 miliar USD setiap tahunnya Dan kelihatannya bisnis ini akan menjadi lebih bagus Karena ditemukan tambang yang lebih gede di bawah tanah Sehingga dividennya makin besar Jadi dalam hal ini adalah satu tindakan yang sangat cerdik Dari Jokowi dan Menteri kita Untuk mengambil alih ini Dengan tanpa usaha repot-repot Tapi kenapa kok banyak yang masih penasaran Mengatakan bahwa tambang itu milik kita sendiri Kenapa kita harus bayar? Oke itu memang ada ceritanya tersendiri ya Tetapi mengingat waktu Kita akan bahas masalah ini Di waktu yang akan datang Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan email Anda Ke ombobindonesia.hotmail.com ombobindonesia.hotmail.com Underline Ngomong dikit tapi nyelek hit Bersama Om Bob Terima kasih telah menonton!